Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Julien Dasari Kali ini saya akan membahas masih seputar sub 2000 Jadi di tutorial kali ini saya akan membahas mengenai trust 3D Kalau kemarin kita bahas mengenai trust 2D atau rangka batang 2 dimensi Sekarang rangka batang 3 dimensi Nah pada rangka batang 3 dimensi ini kita akan coba dengan tools auto select Jadi auto select itu akan secara otomatis memilih profil yang dinilai sub 2000 tersebut aman Nah untuk material yang bisa digunakan untuk auto select atau secara otomatis ini material baja Karena baja merupakan material yang dipabrikasi Sehingga untuk spesifikasi yang ada pada baja itu semuanya sudah jelas Misalkan untuk kuat tarik baja itu berapa Dengan profil sekian, dengan dimensi sekian Misalkan pada auto select ini kita gunakan Kita tentukan dulu profil apa yang akan digunakan Misalkan profil channel Nah kemudian dengan sendirinya pada sub 2000 secara otomatis menggunakan auto select ini Akan menentukan sendiri dimensi dari profil baja yang kita gunakan tadi aman Jadi untuk soal trust 3D yang akan kita kerjakan itu dari trust 2D ini Kemudian kita jadikan trust 3D atau 3 dimensi Jadi langsung saja kita buka ke Langkah awal file new model Disini kita ganti satuan dengan satuan kilonewton meter Nah kemudian ini kita pakai saja Itu di trust Disini ada number of division Jadi pembagian batangnya ada berapa Kalau kita lihat disini Kita coba dulu dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kemudian disini tinggi Disini ada tingginya itu 5 meter Sedangkan yang disini pembagiannya itu ada 2 Disini 6 ya Nah 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah kemudian kita modif batang ini Menjadi bentuk seperti ini Bagaimana caranya Disini tetap ini sendi dan ini roll Kemudian ini Untuk mempermudah Kita pindahkan ke sini Nah Jadi batang yang ini Kita jadikan batang Atas Jadi untuk yang batang ini Yang batang Tidak diperlukan ini Kita block Kemudian Kita hapus saja Ini juga Cara untuk menghapus cepat Ini ada pilihan Select using intersection line Kita klik Sepanjang ini Tuk Enter Semuanya terblock Langsung saja kita delete Nah Ini ada beberapa Grid ya Jadi grid disini Bisa kita bagi Disini ada edit grid data Modify show Nah ini ada banyak sekali Sedangkan yang kita butuhkan itu Adalah per 2 meter Kita hapus saja yang ganjil Ganjil Kemudian Ini 2 Kita hapus 5 6 Nah Gimana kita pindahkan Nah Jika sudah Seperti ini Maka akan seperti ini Sampai Grid ID nya Itu G Oke Nah Kemudian Disini kita buat saja Langsung batang Atas Menggunakan ini Kita tarik Dari sini Ke titik tengah Disini Enter Kemudian Pada batang Dari sini Disini Disini Juga ditarik Dari titik sini Disini Enter Titik sini Disini Nah Kemudian Yang dari sini Yang dari sini Disini Akhirnya kita membuat batangnya Jadi batang atas yang disini Kita bagi dulu Divide frame Jadi disini ada Perintah edit Lines Kita klik yang disini Dan yang disini Kemudian Edit Ini ada Edit line Divide frame Nah ini Pembagian batangnya Kalau disini ada Pembagian batang Satu Dua Tiga Empat Jadi batangnya itu Dibagi Empat Nah Sini sudah Jadi Poin 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 Kita sambungkan Nah Jadi titik yang disini Poin yang disini Kita sambungkan disini Enter Poin yang disini Kita sambungkan Ke sini Dan Poin yang Disini Ke Sini Perkembangan disini Nah Begitu juga Dengan disini Ini ada Poin Ketemu Met Kemudian Disini Dan Poin yang disini Pindah ke Nah Selanjutnya Itu jadi Yang batang Yang disini Di Met Nah Kira-kira Seperti ini Untuk batang Yang akan kita Buat Nah Selanjutnya Bagaimana Untuk menjadikannya Itu 3D Trash Pindahkan saja Nah Jadi bagaimana Membuat batang ini Menjadi 3D Trash Disini Kalau kita Blok Semua Komponen Setelah kita Blok Kemudian Bisa kita Replicate Disini Ada menu Replicate Ini Ini ada Untuk sumbo Increment Itu Dx Dy Dan Dz Jadi Kalau kita Mau replikat Ke arah 3 dimensi Berarti Ke arah Kedalam Ke arah Y Ke arah Y Kemudian Increment Data Datanya itu Mau direplicate Itu sebanyak Berapa Jadi Misalkan Artinya Dy Itu Melambangkan Kalau pada atap Itu Gording Jarak Gording Atau Jarak Gading Gading Cup Misalkan Kita Coba Dengan Per 3 meter Dengan Increment Kita Pakai Saja 3 Juga Ke arah Terserah Mau Minus Atau Plus Positif Untuk Ke arah Kalau kita Lihat Di Set 3D View Dia Akan Seperti Ini Kalau Tadi Kalau kita Lihat Perbedaannya Kita Kembalikan Saja Kesini Sebelumnya Seperti Ini Jadi Seperti Ini Kalau Setelah Kemudian Kita Hubungkan Baik Gading Gading Cup Dan Gording Atau Jarak Antar Kuda Kuda 1 Kuda 2 Kuda 3 Dan Kuda 4 Itu Kita Hubungkan Misalkan Disini Disini Karena Kita Sudah Coba Tadi Kita Set X Turunkan Ke Bawah Kita Buat Disini Hubungkan Hubungkan Untuk Semuanya Juga Untuk Semuanya Jadi Kita Sambungkan Semua Baik Untuk Rangka Yang Di bawah Atau Gading Gading Cup Kemudian Gording Juga Kita Sambungkan Jika Sudah Semua Kita Tambahkan Untuk Frame Atau Lainnya Jadi Disini Yang Menghubungkan Antara Kuda-kuda Satu Dan Kuda-kuda Lainnya Itu Disebut Dengan Gording Kemudian Untuk Yang Di bawah Sini Atau Yang Ini Itu Dinamakan Dengan Gading Gading Cup Mungkin Kalau Bahasa Itu Untuk Bahasa Teknik Untuk Bahasa Lapangannya Saya Tanyakan Langsung Kepada Ahli Yang Di Lapangan Kemudian Setelah Semuanya Kita Buat Untuk Garis Atau Lainnya Karena Pada Tutorial Ini Yang Akan Kita Bahas Adalah Material Bajah Yang Bisa Kita Otomatis Untuk Pemilihan Dimensi Propil Bajah Dengan Cara Jadi Kita Tentukan Dulu Disini Ada Define Section Material Frame Section Nah Kita Import Dulu Import New Property Till Bajah Misalkan Kita Menggunakan Kita Coba Dulu Dengan Frame Section Channel Misalkan Semuanya Channel Channel Kita Nah Disini Pada Section Property File Kita Pilih Saja Section Pro Section Pro Kemudian Semuanya Kita Block Nah Kita Block Untuk Semua Dimensi Pada Propil Channel Oke Okekan Saja Nah Jadi Seperti Ini Kemudian Disini Ada Add New Property Kita Tambahkan Property Baru Ini Ada Namanya Auto Select List Auto Select List Kita Buat Disini Adalah Channel Nah Semuanya Kita Pindahkan Add Kesini Ke Auto Selection List Of Section Mana Saja Yang Mau Kita Auto Selection Nantinya Add Oke Disini Oke Setelah Define Maka Semuanya Kita Block Saja Dulu Block Kita Assign Frame Section Nah Disini Ada Channel Yang Kita Buat Tadi Channel Jadi Ini Untuk Pemilihan Dimensi Profil Dari Sub Nah Ini Untuk Tipenya Jadi C 10 20 Untuk Melihat Apakah Profil Yang Dipilih Aman Atau Tidak Jadi Sistem Ketika Kita Disini Ada Design Still From Section Kita Cek Apakah Aman Kalau Dia Aman Akan Lanjut Tapi Kalau Dia Tidak Aman Kita Ganti Lagi Profil Secara Otomatis Nah Tapi Sebelumnya Kita Akan Lakukan Dulu Pembebanan Pada Sistem Rangkah Ini Kita Coba Dulu Misalkan Pembebanan Itu Kita Coba Dulu Dengan Beban Hidup Itu Sebesar 90 Kilo Dan Untuk Beban Mati Atap Itu 50 Kilogram Per Meter Per Segi Jadi Kita Anggap Saja Untuk Semua Join Yang Ada Pada Sistem Rangkah Ini Semuanya Menerima Pembebanan Tersebut Walaupun Sebenarnya Mungkin Pada Atap Yang Bagian Sisi Miring Ini Adalah Pembebanan Untuk Beban Angin Kita Asumsikan Untuk Semuanya Itu Mendapatkan Pembebanan Untuk Beban Hidup Dan Beban Mati Itu Sama 90 Dan 50 Kalau Kita Lihat Disini Kita Akan Buat Kombinasi Satu Dan Kombinasi Dua Ini Sesuai SNA 1,4 Deadload Dan 1,2 Deadload Ditambah Dengan 1,6 Liveload Cara Kita Menambahkannya Jadi Kita Define What Pattern Nah Disini Ada Kalau Kemarin Untuk Dead Disini Kita Nolkan Untuk Self Wake Multiplier Namun Disini Kita Tulis Satu Karena Ada Besaran Nilai Dari Berat Sendiri Struktur Kemudian Yang Kedua Itu Kita Tulis Beban Hidup Disini Kita Ganti Hidup Add New Oke Kemudian Define Kita Buat Load Combination Add New Combo Jadi Kombinasi Satu Beban Mati Satu Koma Empat Satu Koma Empat Deadload Oke Kemudian Ini Untuk Kombinasi Satu Oke Kemudian Untuk Kombinasi Dua Kita Add Copy Of Combo Saja Untuk Kombinasi Dua Jadi Kombinasi Dua Itu 1,2 Deadload Plus 1,6 Liveload 1,2 Ini Kita Modify Saja 1,2 Modify 6 6 Tambahkan Add Ini Untuk Kombinasi Dua Oke Nah Setelah Melakukan Pembebanan Yang tadi Baik Load Pattern Maupun Load Combination Selanjutnya Kita Terapkan Pembebanan Yang ada Tersebut Seperti Yang Saya Sebutkan Sebelumnya Kesepakatan Di awal Bahwa Semua Join Yang ada Pada Sistem Rangka Batang 3D Trust Ini Semuanya Mendapatkan Pembebanan Yang sama Baik itu Beban mati Dan Beban hidup Jadi Tidak ada Reduksi Atau Pengurangan Beban Tapi Nyatanya Dalam Soal Asli Itu Perlu Itu Ada Untuk Reduksinya Jadi Ini Hanya Permisahan Soal Saja Kita Blok Semuanya Control A Jadi Ada 64 Join Yang ada Pada Sistem 3D Trust Ini Kemudian Kita Assign Chain Load Force Jangan lupa Kita Ganti Satuan Dengan Kilogram Meter Kilogram Meter Untuk Beban Mati Semuanya Ke Arah Z Untuk Beban Mati Itu Sebesar Minus 50 Minus 50 Jangan lupa Satuan Oke Kalau kita Lihat Di Set 3D Jadi Gayanya Semua Menek Jadi Seperti Ini Untuk Arah X Z Kemudian Kita Blok Lagi Control A Untuk Meng Assign Beban Hidup Disini Kita Ganti Dengan Beban Hidup Sebesar 90 Kilo Ganti Lagi Satuan Karena Secara Default Satuan Kita Menggunakan Kilo Newton Meter Jadi Disini Kita Ganti Dulu Kilogram Meter Minus Kilogram Meter 60 Nah Setelah Pembanan Kita Masukkan Sebelum Run Analisis Jangan Lupa Karena Ini Sistemnya Adalah Rangka Batang Maka Jangan Lupa Kita Assign Dulu Untuk Frame Release Or Partial Fix T Kita Centang Moment 3 3 Oke Nah Artinya Semua Frame Itu Sudah Dirilis Selanjutnya Run Analysis Set Analysis Option Dulu Space Trust Oke Analyze Run Analysis Untuk Modalnya The Not Run Run Now Jadi Seperti ini Untuk Sistem Rangka Pada Pembebanan Ini Nah Selanjutnya Kita Lakukan Untuk Still Frame Design Jadi Semuanya Kita Block Dulu Still Frame Design Kita Start Design Or Check Of Structure Seperti ini Kalau kita Lihat Disini Still Kemudian Verify All Member Files Artinya All Still Frame Files Distress Capacity Check Sudah Memenuhi Artinya Aman Dan Still Disini Ada Verify Analyze And Design Analisis Design Selection Dipeform 135 Nah Artinya Kita Coba Run Analysis Lagi Run Now Lagi Kemudian Lakukan Lagi Start Design Verify 32 Still Lagi Kita Run Lagi Kemudian Still Start Nah Sampai Pemberitahuan Pada Sub Analyze And Design Section Match For All Still Frame Jadi Semuanya Sudah Match Nah Jadi Untuk Pemilihan Profil Seperti Itu Untuk Perintah Dari Auto Select Secara Otomatis Memilih Profil Pada Sub 2000 Kalau Kita Klik Salah Satu Profil Jadi Disini Ada Tulisan Analyze Section Analyze Section Kalau Kita Detail Jadi Disini Ada Untuk Keterangan Still Stress Check Data Itu Menurut AISC LRFD 93 Nah Ini Untuk Perhitungan Dari Bajah Hasil Output Yang Didapat Berupa Axial Port Design Moment Design Nah Untuk Mengganti Standar Apa Yang Akan Kita Gunakan Atau Design Code Kalau Ini Menggunakan AISC Nah Juga Tersedia Pada Sub Itu Untuk Design Code Disini Ada Design Steel Frame Design View Or Revised Preference Disini Ada Design Code Misalnya Kita Mau Ganti ISC LRFD Ini Diganti Ini Banyak Pilihannya ISC Yang Bagaimana Yang Mau Dipilih Misalkan Ini IBC 2006 Itu Boleh Cancel Mungkin Itu Saja Untuk Tutorial Kali Ini Mengenai Dari Awal Cara Membuat Rangka Batang Tiga Dimensi Dan Untuk Tutorial Selanjutnya Masih Seputar Sub 2000 Nantikan Video Selanjutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima